Intro Klota 1 Jemal Haji Balikpapan bertolak ke Tanah Suci JPU tuntut 3 pembunuh jeragan angkot 20 tahun penjara Bandara Sams Balikpapan derai peringkat pertama survei kepuasan penumpang Intro Selamat pagi saudara, Kompas Jus Balikpapan kembali hadir menemani ruang informasi Anda edisi Rabu 2 Agustus 2017 Selain 3 informasi utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik khas Kompas TV akan kami hadirkan untuk Anda Selama 30 menit ke depan bersama saya Polina Jaru, inilah Kompas Balikpapan selengkap Intro Informasi pertama dari Balikpapan, saudara seorang Jemal Calon Haji asal Balikpapan Yang masuk kloter 1 Embarkasi Haji Balikpapan Mendadak, mengeluh, pusing dan terpaksa harus dibawa ke klinik untuk menjalani pemeriksaan medis Pada tahun ini Embarkasi Haji Balikpapan melayani keberangkatan 5.727 Jemal Calon Haji Dari 4 provinsi yang terbagi dalam 13 kloter Seorang calon Jemal Haji asal Balikpapan mendadak mengeluh pusing setibanya di Embarkasi Haji Balikpapan pada Jumat pagi Kejadian ini sempat membuat risau Jemal Haji lain yang tengah mendengarkan pemaparan dari Ketua Pelaksanaan Ibadah Haji Embarkasi Haji Setelah melakukan pemeriksaan singkat, petugas akhirnya membawa Jemal Haji tersebut ke klinik Embarkasi Haji untuk menjalani pemeriksaan Ketika di kursi roda, jemaah ini juga sempat tergelincir akibat salah satu roda di bagian depan rusak Jemaah calon Haji asal Balikpapan ini tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Haji Balikpapan Sebanyak 449 jemaah calon Haji masuk asrama pada Jumat pagi dan 1 orang dinyatakan gagal berangkat karena sakit struk Sebanyak 5.727 jemaah calon Haji dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang terbagi dalam 13 kloter akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui Embarkasi Haji Balikpapan Ya, tahun ini kita alhamdulillah ada kenaikan jumlah jemaah dibanding tahun lalu, kenaikan itu kurang lebih 30,25 persen jumlah tahun lalu Dan tahun ini juga kita alhamdulillah menggunakan pesawat air bas ya, yang biasanya kita menggunakan pesawat kuing Tahun ini kapasitas pesawat kita 450 jumlah jemaah kita, jadi ada peningkatan lebih 100 orang dalam satu kloter Dengan demikian, dengan petugas 5 orang ini memang membutuhkan kerja yang cukup keras Karena mereka menerima jumlah jemaah yang cukup besar dibanding tahun lalu Tapi hari ini jemaah kita yang dari kota Balikpapan, kloter satu Embarkasi Balikpapan Itu jumlah jemaah semula 450, berkurang 1 orang, jadi yang berangkat ini 449 Satu orang bakal berangkat itu dikarenakan sakit dari struk Oleh karenanya mereka bakal berangkat, mudah-mudahan nanti kita jadikan untuk prioritas tahunnya akan datang bisa berangkat Mudah-mudahan beliau sehat Pada tahun ini jumlah jemaah calon haji dan petugas yang berangkat melalui Embarkasi Haji Balikpapan Mengalami peningkatan sebesar 35% atau bertambah 1.500 orang dari tahun lalu Januari Swandanu, Kopas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Jemaah calon haji kloter satu asal Balikpapan diminta mewaspadai penyakit kolera yang kini mewabah di Yaman Selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah Kondisi cuaca yang saat ini mencapai 40 derajat dikhawatirkan mengakibatkan kondisi jumlah melemah dan mudah tertular kolera Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Kota Balikpapan Mengingatkan kepada Jemaah calon haji kloter satu Embarkasi Haji Balikpapan Mewaspadai penyakit kolera selama melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah Pasalnya saat ini penyakit tersebut tengah mewabah di negara Yaman Yang letaknya tidak jauh dari negara Arab Saudi Kondisi suhu cuaca di Arab Saudi yang saat ini mencapai 40 derajat Celcius Dihawatirkan membuat kondisi fisik Jemaah calon haji melemah dan bisa mudah tertular penyakit kolera Selama berada di Mekah, Jemaah diminta menjaga kondisi fisik Dengan mencuci tangan, menggunakan sabun sebelum makan, serta istirahat cukup setelah melaksanakan ibadah haji Petugas juga melengkapi bawaan Jemaah calon haji berupa masker sekali pakai, spray bersih air, serta oralit Ketika, oh ya, selain kolera sendiri yang pada saat ini juga ada mask, mask off itu Ada buru juga, yang lain juga ada di situ Pasti teman-teman di kesehatan di sana sudah memastikan bahwa teman-teman juga sehat Dan ketika kalau dia sedang sakit, segera untuk datang ke kesehatan di situasanya Dengan kondisi cuaca di arah sodi yang 40 derajat tadi Pak, apa ini memungkinkan untuk mempercepat perus penularan atau seperti apa Pak? Ya, saya kira karena kondisinya menjadi lemah Teman-teman itu juga silu, ya teman-teman makin lemah dan makin bisa gampang untuk masuk ke penyakit Pada keberangkatan Jemaah calon haji klotor 1 Embarkasi Haji Balikpapan Diisi 449 Jemaah asal Balikpapan Sementara satu Jemaah gagal berangkat karena menderita setruk Sebanyak 443 Jemaah calon haji asal Balikpapan yang tergabung dalam klotor 1 Embarkasi Haji Balikpapan Kalimantan Timur Bertolak menuju Tanah Suci Meka menggunakan maskapai Garuda Indonesia Boeing 747-400 pada Sabtu dini hari Mereka didampingi 5 petugas penyelenggara ibadah haji 443 Jemaah calon haji asal Balikpapan yang tergabung dalam klotor 1 Embarkasi Haji Kalimantan Timur Bertolak menuju Tanah Suci Meka pada Sabtu dini hari menggunakan maskapai Garuda Indonesia Boeing 747-400 Jumlah ini berkurang 6 orang dari kota yang diberikan Pasalnya 5 Jemaah calon haji dinyatakan sakit ketika berada di Embarkasi Haji Karena anemia atau kekurangan darah Sementara satu Jemaah lainnya gagal berangkat karena menderita penyakit stroke Mereka diangkut menggunakan 11 unit bus Dari Embarkasi Haji menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Suleiman Sepinggan Balikpapan Jemaah yang setelah itu berjumlah 450 Kemudian ditambah berjumlah 5 Sehingga berjumlah 450 Kemudian ada yang karena kondisi sakit Sebelumnya itu ada yang menunjukkan diri 1 Kemudian yang tinggal saat ini ada lagi tertinggal 6 orang Sehingga jumlah yang berangkat ini jamaahnya ini 443 443 Ini yang sekarang ini lagi berangkat ini Yang 6 ini kenapa Pak? Sakit Masih dalam perawatan Rencananya gimana mereka? Akan diberangkat berikutnya? Nah insya Allah nanti kalau memang kondisinya sudah membaik Itu nanti akan diberangkatkan pada diikutkan pelotor-pelotor berikutnya nanti Sakitnya seperti apa Pak? Sakitnya sakitnya apa mungkin? Nah ini anemia Nah jadi ada yang memang Memang apa Yang setelah tidak memungkinkan untuk berangkat sekarang ini Ini sudah hasil pemeriksaan dokter yang ada di Yang berkaji Maju ke depannya Kita terang ke masyarakatnya Sehingga kemudahan Bangsa kita Kita bisa dipercinta bangsa bangsa Untuk negara-negara yang ini maju ke depannya Yang ini bisa dipercinta Jadi untuk negara-negara yang ini bisa dipercinta Bahkan mungkin Negara-negara yang ini bisa dipercinta Jemaah calon haji asal Balikpapan Didampingi lima petugas dari penyelenggara ibadah haji Kalimantan Timur Januari Suandanu Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur JPU tuntut tiga pembunuh juragan angkot 20 tahun penjara Informasinya saat lagi dalam Kompas Balikpapan, Usai Jeda Kompas TV Balikpapan, Usai Jeda